selamat menikmati hari ini adalah tepat cara dan yang akan kami demontrasikan adalah bagaimana pemupukan secara manual atau broadcast tabur sebenarnya dengan areal yang seperti ini dengan gelomba lunak dominan ini bisa menggunakan pemupukan menggunakan spreader pakai fertilizer spreader bisa dilakukan kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan cara benam namun karena ini adalah areal dengan big hole jadi kita bisa melakukan secara manual dengan tebar nah sebenarnya kalau ditebar seperti apa pilihannya? nah ditebar cara tebar pilihan yang pertama adalah bagaimana kita memupuk tidak mengarah ke pasar big hole karena kalau ke arah pasar big hole akan mudah tercuci, kenapa? karena apabila tidak big hole rata maka ini adalah arealan-arealan air yang biasanya sering membawa air itu mudah untuk hilang, nah sekarang apa yang harus kita lakukan kalau ketika pupuk yang harus kita lakukan dengan cara tabur yang pertama adalah tadi kita harus tepat dosisnya nah ini sebagai gambaran satu mangkok ini isinya 500 gram sudah dikalibrasi duluan dan untuk tanaman ini kita pupuk dalam kurun waktu setiap 3 bulan sekali dengan pupuk NPK ini NPK kebetulan NPK pasaran NPK 13627 bisa dilakukan jadi bagaimana caranya? jadi ini ada 3 tempat lokasi penaburan pupuknya 3 tempat lokasi penaburan pupuknya yaitu mengarah ke gawangan mati ke arah antar pohon dan ke arah antar pohon juga di sisi kiri, kan gitu nah sisi kanan nah bagaimana? jadi yang ke arah gawangan mati ini setidaknya 50% jadi 50% yang harus kita dilakukan pemupukan kenapa? karena disinilah yang kadar air tersedianya juga paling tinggi ini bisa mendekati angka 11% yang sini bisa mendekati angka 6-7% sedangkan yang ke sana hanya angka 4% dan ini yang harus kita lakukan supaya aplikasi yang kita lakukan ini bisa tepat tepat caranya nah seperti ini menaburkannya setidaknya jaraknya 1,5-2 meter dari pangkal pokok selanjutnya kita tabur seperti ini nah yang mengarah ke sini nah ini karena alokasinya harus 50% dan ini 4 ini 4 ukuran dengan dosis 2 kg nah ini harus ditabur lagi seperti itu nah selanjutnya yang sini kita tabur juga ke arah ke antar pohonnya nah ini kita ketabur 1 1 mangkok nah 1 mangkok kita tabur antar pohon di sebelah sisi kiri demikian nah demikian pemupukan yang dilakukan dengan cara tabur nah pertanyaannya apa? pak boleh tidak dibenam? oh dibenam juga boleh dan akan lebih bagus pada areal-areal dengan tobrukasi dengan kemiringan yang agak terjal itu akan jauh lebih baik terus pak pakai fertilizer spreader? boleh apabila areal-arealnya rata kemudian kulma lunaknya juga tidak tidak apa? kulma lunaknya terkontrol itu juga akan lebih baik dan lebih efisien jadi yang tidak boleh apa? yang tidak boleh adalah tidak boleh mupuk jadi sahabat PPKS dimanapun Anda berada silakan dicoba dilakukan dengan pemupukan pemberian kebutuhan tanaman untuk menjaga setiap pelepah ataupun setiap pohon berkontribusi terhadap produksi dan utamanya adalah bagaimana kita mendapatkan tanaman sehat dan produksi tinggi terima kasih untuk para sahabat PPKS atas kepercayaannya pada PPKS TV PPKS berkarya sawit Indonesia berjaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih